Halo guys, balik lagi di channel Suka Nyetir Sekarang kita lagi perjalanan dari si Borong-Borong menuju ke Tapanuli Utara Ah sorry, bukan si Borong-Borong, dari si Bolga menuju ke Tapanuli Utara Jadi kalau diterusin terus, itu bisa sampai si Borong-Borong Nanti bisa sampai ke Danau Toba, Samosir Nah sekarang mungkin sambil gue nyetir santai Dengan menikmati pemandangan yang enak seperti ini gitu kan Oke, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil nyetir Gua pengen berbagi tips kali ya ke kalian ya Apalagi untuk course buyer nih Mendingan beli mobil bekas, mobil baru, atau mobil tua Karena gua sering banget baca komen tuh ada yang bilang Bang, gua juga pengen beli Civic Genio yang kayak abang punya Bang, gua lagi hincer X-Trail T31 Cuma terus, tapi gua juga masih bingung Gua mendingan beli mobil bekas, kayak abang, atau mobil tua Nah itu, terus kok kayaknya mobil tua menarik ya Saya cuma takut dengan perawatannya, oke Jadi kita mungkin bahas ya Ya itu, mobil baru, mobil bekas, atau mobil tua Karena setiap pilihan kalian itu mempunyai kelebihannya masing-masing Juga dengan kekurangannya, oke Mungkin yang kalian perlu perhatikan kekurangannya Karena kekurangannya tuh biasanya itu adalah resiko Nah resiko yang kalian pilih Itulah yang menentukan pilihan unit yang akan kalian ambil Jadi jangan sampai kalian udah ambil unit Lalu tidak bisa menanggung resikonya Karena resiko harus nomor satu Kelebihan belakangan Tapi gua bahas dulu nih Oke kita bahas mobil baru ya Kelebihan dan kekurangan membeli mobil baru Ya kalau mobil baru kalian udah pasti akan mendapatkan mobil yang fresh ya Udah pasti kecil kemungkinan ada trouble lah Kalau ada trouble pasti kesalahan dari pabrik Dan kalian biasanya bisa klaim untuk minta ganti Ada sih cuma itu Ada kasus seperti itu cuma persentasenya kecil sekali Oke lalu selanjutnya adalah Ya bisa gua bilang low maintenance gitu kan Karena ya paling cuma apa sih Ganti oli, ganti filter oli Lalu ganti filter bensin, filter udara Udah gitu-gitu aja men Lalu yang ketiga, nah ini Yang ketiga itu kalian bisa beli dengan proses kredit biasanya Dengan depan rendah Karena apalagi mobil-mobil yang kastanya Agak bisa gua bilang kasta bawah lah ya Bukan kasta rendah Kayaknya rendah tuh jelek banget Kasta bawah Kalau di kasta bawah tuh mungkin kalian bisa dapet ya Mungkin Agia, Ayla Mungkin atasan sedikit masih ada Honda Jazz Ya kan Yaris Bukan Jazz lah ya Sekarang City ya Nah itu biasanya kalian bisa dapet dengan DP rendah tuh Cuma 15 juta DP-nya Ada yang DP-nya cuma 10 juta Lalu diskonnya bisa besar Apalagi diskon akhir tahun Apalagi kalau kalian beli mobilnya di bulan Januari Tapi unitnya masih unit September tahun kemarin Gitu kan Nah itu biasanya kalian bisa dapet diskon yang besar banget Lalu biasanya kalian kalau di mobil baru udah jelas Dapat keuntungan free biaya service Jasa service gitu kan Lalu udah jelas sih Stepfart mudah sekali gitu Apapun itu mobilnya kalau kalian ke bengkar resmi Mudah Cuma biasanya mereka ada jasanya dan Biasanya harganya di up sedikit Nah ini yang kalian perlu perhatikan adalah resikonya Resikonya itu biasanya dengan budget yang kalian punya Kalian gak punya banyak pilihan tuh Kalian cuma bisa mungkin dengan budget 200 Itu sih pilihan kalian cuma LCGC Tinggal pilih mereknya aja Ya kan Daihatsu Suzuki Atau Honda Mungkin begitu ya Lalu biasanya biaya pajak tuh mahal Mahal banget Karena PPN-BN nya Kalau kalian lihat di STNK tuh Itu buat mobil baru lumayan Dan itu kalian yang tanggung gitu kan Nah lalu Misalnya kalian beli mobil tahun ini Lalu jual tahun ini Itu penyusutan yang luar biasa tuh Misalnya mobilnya harganya 200 juta Itu bisa aja Misalnya kalian jual ke showroom itu cuma 140 juta Nanti showroom itu jual lensnya tuh kira-kira di 160 Ya kan Karena gak bisa terlalu deket sama harga baru gitu kan Apalagi harga barunya 200 juta Ada diskon lagi 15 juta 20 juta ya kan Oke sekarang kita lanjut dengan mobil bekas Nah ini kita bahas kelebihan dan kekurangannya Ingat ya men Yang kalian perlu perhatikan sekali adalah resikonya Atau kekurangannya Oke Nah Kita bahas kelebihan dulu ya Kalau kalian beli mobil bekas Dengan budget yang seadanya Misalnya 200 juta gitu ya Kalian tuh pilihannya banyak Bisa Masda CX-7 Jadi gak harus LC-GC gitu Jadi kalian tuh bisa Beli mobil dengan budget Yang LC-GC Tapi kalian bisa dapet Rasta atau Kelas yang lebih tinggi Dibanding RC-GC Lalu kalian bisa memiliki dua opsi juga Tetap di mobil bekas tuh Kalian bisa beli dengan Pembelian kredit Bisa beli dengan Pembelian DP rendah Itu juga masih ada Lalu biaya penyusutan Biasanya lebih rendah Ya Contoh kalian beli mobilnya Di tahun 2024 Bulan Mei Lalu kalian jual 2024 bulan Agustus Itu biasanya tidak ada Biaya penyusutan Kecuali kalian jualnya di showroom lagi Misalnya kalian beli di showroom bekas Lalu kalian jual lagi di showroom bekas Nah Ini kekurangan-kekurangannya nih ya men Kita bahas ya Ini resiko-resikonya Ya biasanya Resiko yang pertama adalah Bisa dapet unit yang gak fresh Biasanya gitu kan Nah itu Agak menyesakan tuh Karena kita beli mobil dengan Harga sekian Tapi Troublemya lebih banyak Kalian keluarin budget Jatohnya lebih banyak Dibanding beli mobil baru Lalu ya biasanya sih Kita harus punya keahlian dasar Untuk memilih unitnya ya Ada feelingnya Ada patokan-patokan yang kalian lihat Misalnya di bagian cup mesin Di bagian bawah Ada crop osepengga Di bagian sasis Lalu interiornya gimana Lalu kalian mungkin Harus Resikonya lagi Kalian harus siapin extra budget Misalnya Kalian punya budget 200 juta Lalu kalian harus punya spare budgetnya tuh Di 220 Mungkin Di 20 juta Tambah 20 juta Jadi 220 juta Atau Kalian Dengan budget 200 juta Kalian harus beli mobil Di harga 100 Harus memilih unit Yang harganya tuh Sekitar 160 Sampai 180 juta Nah ini selanjutnya tuh Kalian Pasti Kemungkinan untuk Salah Menganalisis kan Ada ya Gitu ya Lalu Kalian juga gak tau History mobil itu Apakah selalu ke bengkel resmi Ataukah ke bengkel Mana gitu kan Kalian juga harus punya bengkel yang bisa dipercaya Karena kalau gak punya bengkel yang bisa dipercaya Itu resiko kalian bertambah Lalu selanjutnya Kelebihan dan kekurangan Membeli mobil tua Nah ini Mobil tua ini Termaksud yang seru ya Kalau di mobil tua ini Kita bahas dulu kelebihan Harganya sangat murah biasanya Karena di 100 juta Mungkin kalian bisa dapat Kelas Nissan Terano Mungkin kalian bisa dapat Kelas CRV Lawas Kijang Lawas Kalau yang sekarang jadi Innova Gitu kan Kalian bisa beli Panther Kalian Isuzu Panther Kalian bisa beli beberapa mobil Yang Luxus Sport Seperti Corolla Grid Civic Genio Kalian bisa beli Ferio Kalian bisa beli Itu pilihannya Banyak banget Nissan X-Trail yang T30 Kalian juga bisa beli Jadi banyak banget pilihannya Untuk di mobil tua Dengan harga yang sangat murah Mungkin range nya 50 sampai 100 Lalu biasanya di mobil tua itu Build quality nya Gak main-main Gitu Kayak Nissan X-Trail ini Itu kan Soft touch Ya kan Di mobil-mobil tahun 80 Tahun 90 Itu semuanya Rata-rata Dashboard nya sampai Samping-samping nya Sampai door trim nya Itu soft touch Semua Gitu Lalu tidak ringkih Gitu kan Ya itu Memang itu salah satu kelebihan Dari mobil-mobil tua Gitu ya Lalu pajaknya murah banget Gitu Mungkin pajaknya Range nya ada yang dari 400 ribu sampai 1 juta 100 Gitu ya Lalu ada kemungkinan Mobil tersebut Tidak ada penyusutan Bahkan kemungkinan Ada Kenaikan harga Atau kalian bisa bilang Di mobil tua itu bisa investasi Asal kalian bisa jual di waktu yang tepat Dan di saat yang tepat Biasanya Bisa jadi investasi Jadi kalau kalian maintenance Mobil tua itu Anggep aja Mobil tua itu Yang kalian maintenance itu Sebagai biaya sewa Nah ini kekurangan-kekurangan Yang dimain Ini kekurangannya Banyak untuk mobil tua Jadi Makanya gue bilang Resikonya itu Yang harus kalian perhatikan Dari konten gue ini Oke resiko yang pertama Maintenance nya Jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan Mobil baru Atau mobil bekas Karena Kita gak boleh salah Pilih spare part Kalau kita Memang diharuskan Untuk substitusi spare part Kita harus Mengenal mekanik tersebut Memang sudah terbiasa Megang mobil tersebut Misalnya Terbiasa megang Honda Terbiasa megang Mercia Terbiasa megang Volvo Gitu kan Itu Kita harus punya bengkel Seperti itu Supaya kita tuh Bisa maintenance Yang Istilahnya bisa lebih murah Ada pilihan lain Atau gimana Gitu kan Tapi maintenance nya Jauh lebih susah Jadinya Lalu sulit mendapatkan Unit yang fresh Dan baik Gitu Jadi Terkadang kalian di mobil tua Mungkin kalau kalian lihat Di Marketplace Mungkin Harganya kisarannya Bisa di 10 juta 20 juta Ya kalian jangan beli Mobil yang kayak gitu Karena itu mobil bahan Jadi kalian harus lihat tuh Kemungkinannya Kalau menurut gue Kalau untuk mobil tua Kalian lihat interiornya dulu Karena kalau cat Masih bisa dimenerin Kalau ada kropos Masih bisa Ditambahin plat Dilas Dan Terkadang memang Orang-orang yang ahli Untuk Melakukan restorasi body Terhadap mobil tua Itu memang Ngerti Lekuk-lekukannya Lalu selanjutnya Kalian harus Harus punya sih Bengkel yang bisa dipercaya Karena Banyak sekali Bengkel tipu-tipu Tapi gue gak sebut nama Bengkel Tapi banyak sekali Bengkel tipu-tipu Jadi kalian harus Sangat hati-hati Dan harus Harus punya Bengkel yang bisa dipercaya Mungkin kalian bisa Masuk ke komunitas Mobil tua Lalu kalian bisa bertanya Bengkel apa sini Kalau mobil Volvo Bengkel apa sini Siapa sih orangnya Kalau ahlinya Suhunya Kalau misalnya Mobilnya Isuzu Atau Mitsubishi Lalu ya Kalian harus Agak ekstra hati-hati Untuk Melakukan perjalanan Dengan mobil tua Karena Walaupun mobil tua itu Masih layak Apalagi mobil tua tahun 90an Masih layak Dan proper Untuk Dikendarai Sehari-hari Di jalanan ibu kota Maupun di luar kota Tapi kalian harus Agak hati-hati Berkendaranya Karena Kesalahan orang Itu yang misalnya Ada orang lain Yang menabrak kita Atau gimana gitu ya Walaupun bukan kesalahan kita Itu kalian pasti akan Lebih Nyesek Lebih sakit Dibanding kalian Kalian menggunakan Mobil yang Tahun muda Atau Mobil baru gitu Karena Partnya itu susah men Lampu-lampu itu susah Lalu Bumper atau bagasi Atau kap mesin Itu susah sekali gitu Kalau di repair pun Biasanya hasilnya Belum tentu sempurna Lalu kekurangannya adalah Kalian tidak bisa Membeli Unit tersebut Secara kredit Karena Biasanya kalau mobil Karena biasanya Leasing itu Menerima mobil itu Mungkin Maksimal Kalau sekarang Tahun berapa ya 2008 kali ya Jadi kalau tahun 90-an Udah jelas Gak bisa kalian Kredit Lalu Kemudian Resiko berikutnya adalah Kalian susah untuk Mencari asuransi yang mau Mekover unit kita Itu susah biasanya Jadi Kalau mobil kalian pun Ditabrak orang Itu asuransinya Biasanya nyerah Biasanya asuransinya Aduh Saya ganti duit aja Dia bapak cari partnya Nanti yang penting Kita isi Bonnya Kita isi apanya Gitu Karena itu Salah satu Resikonya Yang paling fatal Biasanya itu Asuransi susah Untuk mau cover Mobil kita Lalu perawatan Itu harus rutin Selanjutnya nih Perawatan kalian Itu harus rutin Banget Kalau memang 5000 km Ganti 5000 km Kalau packing-packing Kalian udah bocor Langsung ganti Jangan Ditunda-tunda Tarsop-tarsop Jangan diakal-akalin Mobil tua Kalau diakal-akalin Itu kacau hasilnya Lalu Harus memilih produk Oli yang sesuai Dengan kualitas Kendaraan kita Nah ini yang paling penting Jadi gak gampang juga Sebenarnya cari oli Nah dengan pengalaman gue Yang udah pernah memiliki Mobil baru Nissan March Mobil bekas Nissan X-Trail ini Lalu mobil tua Yaitu Honda Civic Genio BMW E30 Jadi gue selalu mempercayakan Oli yang sangat berkualitas Untuk setiap kendaraan Yang gue miliki Yaitu dengan Oli Motul Produk oli yang selalu Jadi pilihan utama gue Untuk merawat Setiap mobil Yang pernah bersama gue Dan kebetulan Saat ini gue menggunakan Nissan X-Trail T31 Yang cukup rare Yaitu 2000 cc 6 speed manual Nah kenapa gue selalu Mempercayakan oli motul Kepada setiap kendaraan gue Karena oli motul Sudah memiliki Standar api servis SP Yaitu standar kualitas Produk master tinggi Yang ada di Indonesia Saat ini Jadi semakin tinggi Standarnya Semakin memumpuni Performanya Motul multi power plus Ini juga bisa bikin Kinerja mesin Menjadi lebih halus Jadi gak akan ngelitik Dan minim getaran Pada mesin Motul multi power plus Ini juga cocok Untuk mobil-mobil perkotaan Dengan bahan dasar Tekno sintetis Oli ini bisa banget Menjaga kebersihan Mesin secara maksimal Dan bisa mengembalikan Kinerja maksimal Mobil kamu Serasa mobil baru lagi Nah Yang lebih oke lagi Oli multi power plus Ini juga gampang Dicari di bengkel-bengkel sekitar Jadi kalau perlu ganti oli Dengan kualitas yang oke Tinggal mampir aja Ke bengkel terdekat Pasti ada Motul multi power plus Sampai jumpa di video selanjutnya